Hai guys, terima kasih sudah klik video ini ya, dan kali ini mari kita hitung berapa jumlah primo games yang bisa kita dapat sebelum patch 2.8. Saat video ini dibuat, ini masih awal-awal 2.7 phase kedua ya bro, yaitu bannernya si Arataki Ito. Dan gue rasa tentunya banyak player yang nunggu patch 2.8 kan, karena Kazuha, Klee, dan Yoimiya akan diriran coy. Oke, langsung aja ya. Pertama dari Daily Commission, kita bisa mendapat 1260 primo games dari 60 primo x 21 hari. Selanjutnya, di awal phase kedua dari 2.7, kita masih bisa sempat main 2x reset Spiral Abyss, yang bisa ngasih 1200 primo games. Tapi, ini tergantung kalian bisa nge-clear semua floor-nya ya. Dan di 2.7 phase kedua, kita akan kedatangan 2 event baru, yaitu A Muddy Bizarre Adventure dan Core of the Apparatus. Dan event-event kayak gini, biasanya ngasih minimal 420 primo games, yang jadinya kira-kira 840 primo games. Setelah itu, kita akan juga dapat 20 primo games dari karakter trial Ito nanti. Dan next, karena di 2.7 phase kedua ada hangout event Kuki Shinobu, kita bisa mendapat 80 primo games dengan mendapatkan semua ending dan nge-claim achievements. Dan selanjutnya, kalau dari sekarang ya, kalian check-in di Hoyo Lab, kalian bisa dapat kira-kira 40 primo games. Dan habis itu, kira-kira 7 hari sebelum 2.8, Genshin akan ngadain livestream gitu. Dan kita bisa mendapat maksimal 300 primo games dari kode yang akan dibagikan nanti. Next, shop reset yang akan reset 11 hari lagi, kita bisa dapat 5 interwine phase. Dan nanti, di setiap awal patch, kita pasti akan dapat maintenance compensation yang akan memberikan 600 primo games. Jadi totalnya, untuk F2P player kira-kira segini bro. 4340 primo games, ditambah 5 interwine phase. Ini setara dengan 32 pools. Tentu, jika kalian belum bisa nge-clear spiral abyss, hasilnya akan kurang ya. Tapi bagi teman-teman yang belum main spiral abyss, kalian bisa dapat 3140 dan ditambah 5 interwine phase. Ini setara dengan 24 pools. Dan next, jika kalian beli welkin dan battle pass, pastinya akan dapat lebih banyak ya. Untuk welkin, satu harinya kita bisa dapat 90 primo games kan. Jadi totalnya, 90 primo games x 21 hari, jadinya 1890 primo games. Next, jika kalau kita pakai battle pass, kita bisa dapat maksimal 680 primo games, ditambah 4 interwine phase. Tapi dengan catatan, battle pass kalian udah harus mentok level 50 ya. Jadi kesimpulan, dari total welkin 21 hari, ditambah battle pass yang udah mentok level 50, kalian bisa dapat 2570 primo games, ditambah 4 interwine phase. Untuk total keseluruhan, jika kalian bisa nge-clear 2 kali abyss reset, beli welkin dan battle pass, adalah kurang lebih 6910 primo games dan 9 interwine phase. Ini setara dengan 52 pools. Oke guys, kira-kira segitu jumlah primo games yang kita bisa dapetin di phase kedua dari 2.7. Dan itu pun belum ditambah dengan web event yang biasanya datang tiba-tiba gitu bro. Dan by the way, terima kasih karena udah nge-click video ini ya. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe video ini untuk membantu perkembangan channel youtube gue yang masih kecil ini. Dan jika kalian ada pertanyaan, langsung gas aja ke kolom komentar ya. Semoga beruntung di pool sekalian nanti, and I'll see you in the next video. Bye-bye.